Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan Missy It jangan lupa like dan komen ya hari ini kita akan bahas tentang pantun apa ya yang dimaksud dengan pantun pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu kegunaannya untuk menyampaikan nasihat atau ajakan lelucon atau humor pertanyaan atau teka teki yuk apa aja ya ciri-ciri perhatikan pantun di bawah ini dalam pagi untuk olahraga pakai sepatu berwarna kecoklatan yuk jangan lupa berdoa agar selalu diberi kesehatan dari pantun itu terdapat 4 baris ya dalam satu baiknya ciri pantun yang kedua adalah sajaknya ABAB perhatikan yang dimingkari ABAB terus AN itu pengganti B terus A lagi A terus agar selalu diberi kesehatan AN ya sehingga bisa disimpulkan bahwa sajaknya ABAB ciri yang berikutnya adalah jalan pagi untuk olahraga ada 10 suku kata pakai sepatu berwarna kecoklatan ada 12 suku kata yuk jangan lupa berdoa ada 8 suku kata agar selalu diberi kesehatan sehingga dirumuskan bahwa ciri pantun yang kedua adalah berdiri dari 8 sampai 12 suku kata sehingga dirumuskan bahwa ciri pantun yang pertama terdiri 4 baris dalam setiap baik memiliki sejak ABAB terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dari 1 kedua merupakan sambilan baris ketiga tersebut merupakan isi bisa dipahami ya berikutnya jenis-jenis pantun berdasarkan umur ada namanya pantun anak-anak pantun orang muda pantun orang tua berdasarkan isinya ada pantun jenaka pantun nasihat pantun teka-teki dan pantun kiasa bagaimana contohnya? contohnya adalah pantun anak pasar baru tempat yang kain awas dompet jangan hilang desa tempat yang bermain mari kita pergi berpetualang disitu tentang mengisahkan sukat cita dari seorang anak lalu kedua pantun orang muda layang-layang talinya putus cari lukutan dari lukutan kasih sayang yang tulus modal tentang persahabatan disitu mengisahkan tentang kepersahabatan orang remaja lalu berikutnya ikutnya pantun orang tua senjata pakti di depan mata pandangi dengan lekat sia hanya sekejap mata mencari bekal untuk akhirat disitu mengisahkan atau memberi amanat kepada orang muda bahwasannya berdasarkan isinya ada pantun jenaka pohon manggis di tepi rawa bujuknya dimakan hama jadi rata nenek meringis sambil tertawa melihat kerap dan kecamata nah disitu sudah terlihat ya bahwa pantun jenaka itu pantunnya lucu lalu berikutnya ada pantun nasihat lampu jalan terang berbicara lampu berdiri di atas papan anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan nah disitu dijelaskan bahwa pantun disitu memberi nasihat kepada anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depannya yang berikutnya adalah pantun teka teki atau tebak-tebakannya burung nuri burung darah terbang tinggi ke atas taman cobalah jawab wahai saudara makin diisi makin ringan ayo tebak apa itu lanjut pantun kiasan dia menisan banyak merenung mempat tinggi anak tupai hendak hati memeluk genung apa daya tangan tak sampai disitu mengiasakan bahwa tidak bisa memeluk gunung ya tidak mungkin terima kasih